Halo semuanya, nama gue Wahyu dan kita lanjut lagi di main game All Star Tower Defense-nya ya Seperti judul videonya, gue bakal ngajak kalian buat nge-review Roronoa Zoro nih ya Yang baru keluar update kemarin Dan disini juga Zoronya udah gue max-in di level 80 Dia dapet SPI-nya tuh 4 detik, rank-nya tuh 24 DMK-nya tuh 268 ya Boleh lah buat awal-awal Tapi disini harganya agak mahal nih, 600 600 gold Dan disini juga equip unit-unit gue Bukan buat ini ya, bukan buat apa namanya Bukan buat nyari game ya, gue abis ngelesain story doang, mainin story Tapi gapapa lah ya, kita langsung mainin aja Karena emang kita bukan mau nyari game ya Mau nge-review Roronoa Zoro doang nih ya Kita quick start aja langsung masuk Oke nih, kita udah masuk ke dalam gamenya Buat awal-awal nih, karena pada mahal-mahal semua nih 600, 500, yang guna cuma ini doang nih ya Kita langsung taruh aja di Sebentar, ini spawn awal disini nih ya Spawnnya bakal nge-review disini, cuma kita taruh disini aja Si siapa namanya nih, Gilgameshnya ya Oke, alah Gue kebanyakan chat shift makanya nge-review kayak gitu ya Sebelumnya gue sorry banget nih ya Karena baru bisa upload juga Ini gue baru pulang dari kampung gue Karena kemarin-kemarin itu susah banget mau pulang kesininya lagi Jadi agak lama gue disananya Karena gue lama di kampung nih Banyak banget unit-unit yang belum gue dapetin Ini yang baru gue dapetin cuman Kuma Dari update-update setelah gue pulang ya Maksudnya ya Kuma sama si Zoro doang ya Kalau Skannory ini mah oke itu udah lama sih ya Jadi sembari kita nunggu Rorono Zoronya Sebenarnya kita pake Bulma dulu Tapi belum cukup duit ya Oke sekarang udah cukup nih buat Bulma Kita taruh dimana ya Sini aja lah ya Oh disini bisa naruh ampe sini-sini nih Terusin aja nih Ajaan aja udah Sini aja nih Sip Oke dua sudah cukup Sekarang kita beli Oh dia ini ini ya Con gitu ya Kita taruh begini aja Kalau dia con berarti Nah kita taruh begini Upgrade keduanya murah nih Cuma 550 Dia nambahin 268 damage ya Nggak nambahin rank Juga nggak nambahin SPA Kebetulan ada powerful juga disana Jadi kita upgrade dulu aja ya Buat next upgrade ini Dia nambahin 358 damage Sama seperti sebelumnya ya Tapi nggak nambahin rank sama SPA-nya Coba kita upgrade lagi Oke Upgrade berikutnya nambahin 10 rank nih Berarti jadi 34 ya rank ya Tapi SPA-nya nambah 1 Jadi 5 detik dia 5 detik sekali nyerang ya Cuma dia nambahin damagenya 895 Terus kaliber slash Kaliber slash Oh tuh animasinya gitu ya Jadi kayak apa namanya Sisi sonson ya Nama jurusnya tuh Coba kita berlihat lagi nih Seribu nih Cukup nih Kaliber slash Gimana kaliber slash Nah buat upgrade berikutnya Cuma nambahin 1432 damage Nggak nambahin SPA Nggak nambahin rank Ini kali berseseknya gimana nih Wah aku udah gak keluar Oh mati ama ini kali ya Jual ya dulu Ini masih banyak nih upgrade ya nih Gue gak tau nih apa dapet skill apa enggak ya di upgrade terakhirnya ya Maksudnya kayak skill-skill yang mesti dipencet gitu Wah kelihatan sih Oh Itu keren juga ya Eh 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 Ngu ngapain Nanti kita taruh skanor dulu disini deh Tuh ya Tiga detik nih lumayan Terus kita tambahin ini dulu nih Bulmanya dulu ya Baru ntar Gue pengen lihat Kalau misalkan nanti udah full ini Si Roro Zoro nya udah full Gue pengen cobain pake Airwind ya Tiga stack itu dapet berapa dia Total damage nya Oke nih sekarang gue udah 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 naruh-naruh Airwind juga ya Udah naruh 3 Airwind disini Dan kita upgrade dulu nih Upgrade ke seribu yang pertama ya Nambahin rank lagi nih yang berikutnya nih Yang berikutnya nambahin ranknya 15 SPA nya nggak nambahin Terus 1969 damage Wih banyak loh itu Sama Asura Awakened Coba kita lihat ya Asura Awakened ini skill atau Atau cuma animasi doang Oke Masih cuma animasi doang kayak Coba Asura Awakened kayak gimana coy Aduh ini Escanor nya nih ganggu nih Escanor nya ganggu Nggak bisa ini jadinya Mau dijual sayang DBK ya Udah 5.800 Walaupun masih level 2-2 nih Kalau nggak kita buat aja disini Ntar dulu Ada air Ada air Ntar dulu Airnya matiin dulu Gue pengen buat disini nih Kita jual Bisa ada lagi airnya Udah biar aja lah Kita taruh di last Kita upgrade tadi ya Asura Awakened tadi Nah Keren loh itu Boleh lah Coba kita upgrade yang terakhirnya Ini nambah 2148 damage nih ya Jadi total damage normalnya nih ya 7300 7000 Eh ya 7000an ya 7339 7339 Dara gue kurang Ntar abis mati lagi 496 Kayak aman lah ya Sekarang kita coba stack Ini belum liap dulu tuh pak Kita coba stack Ini kita taruh ini dulu nih bahaya nih Oke 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 sekarang kita stack coba ya Sesegeo Sese Salah gue ya Harusnya Harusnya dari belakang Udah lama gue gak mainnya Saya jadi lupa 13.000 ini dapet stack 1 ya Udah ntar aja deh Nunggu ini abis dulu Kacau Nah Oke Ini baru bener nih ya Set 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 Oke Jadi 22.000 damage totalnya Wah gede banget sih Rono Zoro itu worth it banget Buat kalian yang pengen dapet Rono Zoro ya Cuma bete gue ini gak dapet dari banner ya Ini gue dapet dari Apa namanya tuh Upgrade dari evolve Gue dari evolve Karena waktu itu pas dulu Awal-awal gue main Gue punya feeling kayaknya Rono Zoro Bakal dapet B5 nya nih Cuma yang gue kirain itu Dia bakalan saingan sama Mihawk gitu ya Karena kan di animenya dia itu Saingan sama Mihawk tuh Maksud gue Dia bakal jadi ground Eh apa air unit gitu kan Tapi ternyata enggak Dia dapet jadi ground unit Tapi OP juga gak apa-apa lah ya Oke jadi itu dia ya Rono Zoro yang kita udah review Gimana menurut kalian Apakah worth buat didapetin Kalau menurut gue ya Lumayan worth sih ya Buat koleksi juga worth it juga Kalian aja mungkin kedepannya Bakal ada B6 Mungkin Tapi kayaknya yang lebih pasti lagi ya Bagaimana scanner nih Mungkin nanti scanner bakal jadi duans ya Atau Ya bakal jadi duans nih kayaknya dia nih Jadi B6 mungkin ya Tapi gak tau itu bakal di update berapa Nanti nongolnya Oke cukup sekian dulu video kali ini Dan thank you banget Bukan yang nonton sampai habis Jadi sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Sampai jumpa lagi di video berikutnya Terima kasih telah menonton!